Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau BLHK Kabupaten Berau menargetkan meraih penghargaan Adipura dengan mencanangkan Berau Bebas Sampah 2019. Saat ini pemerintah daerah melalui BLHK bersosialisasi untuk dapat merubah pola masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Hal ini tentu membutuhkan proses yang sangat panjang. Karena itulah saat ini BLHK membentuk bank sampah di tiap kecamatan. Tak hanya kreatif dalam pengelolaan bank sampah anorganik, namun UPT DBLHK juga mengelola sampah organik dengan menjadikan sampah daun menjadi pupuk organik. Dengan memanfaatkan dari daun sisa-sisa penebangan pohon. Kabupaten Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Limba B3 Junedi saat ditemui mengatakan, untuk pengelolaan bank sampah ada yang organik dan anorganik. Dan untuk organik seperti daun-daun akan diolah menjadi kompos. Pengelolaannya pun tidak terlalu susah, hanya saja mengumpulkan sisa-sisa sampah daun dari penebangan pohon. Di proses kegiatan pengelolaan bank sampah, jadi ada yang organik dan anorganik. Kalau yang organik seperti daun-daun, kita olah menjadi kompos. Terus mulai dari daun kita cacah, setelah dicacah menggunakan mesin, mesin pencacah daun. Setelah itu dicacah beberapa hari, 5-3 sampai 4 minggu baru diolah. Setelah diolah dibuatkan pemilahan. Kemudian disaring. Jadi pikiran-pikiran kecilnya itu kita selalu saring, baru dikemas dalam karung. Nah itu yang organik, sedangkan yang anorganik seperti plastik, kardus, sebuah macam kertas itu disimpan, kemudian ditimbang. Nah setelah itu baru kita membeli dari sebagai sponsornya ini dari teman-teman petugas kebersihan sendiri. Supaya sampah itu tidak terbuang. Untuk kompos organik yang diolah saat ini hanya digunakan dan akan disuplai untuk kebutuhan pemupukan di taman-taman di Kabupaten Merau. Apabila terdapat kekurangan pupuk dari pengadaan, maka UPTD akan menyuplai penyediaan pupuk. Dikarenakan ini kebutuhan organik, secara lingkungan pupuk ini lebih aman atau ramah lingkungan dari pupuk kimia. Tim Liputan Brovision melaporkan untuk ICTETV. Sampai jumpa di video selanjutnya.